Tapi kali ini Mia lihat perempuan itu berdiri dan melakukan aktivitas hariannya Mia Kayak nyapu, bersih-bersih, nyuci piring Pokoknya perempuan itu seperti mengambil alih kehidupannya Mia wa Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wa jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan cerita koror wa wa Makasih sekali buat kalian yang sampai sekarang masih semangat sekali untuk sharing cerita kalian ke kami Pokoknya tiap hari aku sama tim tidak akan lelah untuk bacain email kalian satu-satu Makasih banyak sekali lagi wa ya Dan di malam ini aku akan menceritakan satu kisah yang sangat epic, aneh, mind-blowing, serem dan yang jelas bikin kalian merinding Macam film ini kisah ya Memang bukan cerita koror pada umumnya yang ngeliat kuntilanak, pocong atau setan-setan lainnya bukan Tapi ini koror dari perspektif yang berbeda lah gitu Penasaran kalian kan jadi gak usah lama-lamanya kita masuk aja ke ceritanya Check it out Oke wa jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang namanya Minta Disamarin Kita panggil aja namanya Mia wa ya Dan sebelum aku masuk ke inti ceritanya Mia ini ada sedikit menceritakan tentang latar belakangnya wa Jadi orang tuanya Mia ini punya kepercayaan yang berbeda Ayahnya Mia beragama katolik sementara ibunya beragama islam Dan karena perbedaan inilah orang tuanya Mia ini memutuskan untuk berpisah wa Dan Mia waktu itu tinggal dengan kakek dan neneknya dari ayah Sementara ayahnya berada di tanggerang untuk bekerja dan sekarang ibunya ada di bantul bersama keluarga barunya Memang sudah menikah lagi dan memiliki anak Itulah sedikit latar belakang dari si Mia ini yang memang dia ingin sharing ke kita semua Nah sekarang baru nih kita masuk ke cerita horor si Mia ini ya Jadi suatu hari sekitar 2 tahun yang lalu Mia ini lagi tidak ada kelas kuliah wa Jadi Mia tinggal lah itu di rumah Waktu itu Mia mendapatkan kabar bahwa salah satu keluarga ibunya ada yang mau dioperasi Nah waktu itu si Mia ini mau pergi ke sana Ke rumah sakit itu untuk ikut ngejagain juga Tapi entah kenapa dia tidak diizinkan wa Jadi waktu itu si Mia ini cuma bisa bertukar kabar lewat WA sama pesan Facebook aja Dan hari itu juga setelah mendengar kabar tersebut Mia ini jadi murung, sedih, marah, perasaan campur aduk gitu lah Karena Mia ini pengen kali jumpa sama keluarga ibunya Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan Mia ini gak bisa berada di sana wa Akhirnya sehari kemudian Mia ini merasa kondisi badannya kok jadi gak enak gitu loh Bukan karena sakit, bukan karena demam atau flu Tapi dia ngerasa kayak melayang gitu loh wa dan kosong Merasa ya bukan melayang betulan, ngerasa kayak melayang gitu Awalnya Mia pikir dia ini stress soal dia ini tidak diperbolehkan menjenguk saudara ibunya Tapi dia ini pun jadi saksi sendiri gara-gara keesokan harinya dia masih ngerasa badannya tetap gak enak juga Pokoknya Mia ini ngerasa seperti hanya ingin dia maja wa gak mau melakukan apapun Yang anehnya wa, Mia ini kan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya Kayak masak, ngobrol, jalan, mandi, makan, minum dan aktivitas lainnya ya pokoknya Tapi Mia ini merasa seperti tidak melakukan itu Paham gak gelet? Dia ini ngelakuin sesuatu tapi ngerasa gak ngelakuin apa yang dia lakuin gitu Jadi misalnya dia tau dia lagi masak nih ya Tapi dia ngerasa ya aku lagi gak masak Jadi memang perasaan yang Mia rasain waktu itu bikin dia kayak bingung kali lah Wah ini masak, aku kayak gak masak gitu lah Dan keanehan yang Mia rasa ini pun berlanjut selama beberapa hari wa Semakin hari Mia ini semakin merasa lebih berat lagi untuk melakukan sesuatu apapun Mungkin kalau dari sisi psikologinya ya Seperti orang yang lagi kehilangan minat katanya Mia wa Intinya waktu itu Mia beraktifitas seperti biasa tapi ya dia ngerasa kosong aja gitu Seperti orang mengerjakan sesuatu sambil ngelamun Tapi Mia nya gak ngelamun Hingga tanpa sadar lama-lama Mia ini mendengarlah itu suara-suara aneh Mia sendiri gak tau itu suara berasal dari mana wa Suara itu meminta Mia untuk diam dan duduk saja Mia pun akhirnya mikir kayak aku lagi sakit apa ini ya Kayak gak semangat gitu loh dia ini untuk ngelakuin apapun wa Akhirnya yaudah Mia ini cuma duduk-duduk di kamar aja Tidur-tidur di kamar aja gak kemana-mana Lalu tiba-tiba wa disaat si Mia ini lagi duduk di kamarnya Mia ini merasa seperti berada di dua waktu atau tempat yang berbeda Jadi kan Mia ini lagi duduk di kamarnya nih kan wa Nah waktu itu Mia melihat kondisi kamarnya seperti biasa ada meja ada buku Semua bareng-bareng dia lah disitu Tapi di waktu yang bersamaan juga Mia ini melihat kamarnya tuh kayak ruangan kosong aja Jadi bisa dibilang Mia ini seperti melihat dua lokasi yang berbeda di tempat yang sama dan di waktu yang sama Seperti Mia ini lagi melihat kondisi kamarnya sebelum dan di saat dia ini tinggal di waktu yang sama tuh loh Paham gak sih kalian maksud aku? Jadi kalau ibarat gampangnya kayak ginilah Mata kanan dia ngelihat kamarnya Mata kirinya ngelihat sebuah ruangan kosong gitu ya Nah waktu itu Mia mikir lagi Aku halu apa ini sakit aku stressnya ya Tapi anehnya Mia gak ada ngerasa pusing sama sekali Gak ada mual, gak ada ngerasa yang aneh di dalam tubuhnya wa Yang tadinya badan si Mia ini rasanya berat Waktu itu lagi gak ngerasa berat sama sekali Jadi kayak dia biasanya aja gitu badannya Semakin si Mia ini lihat yang di depan matanya semakin jelas pula wak ada dua dunia Yang dia lihat waktu itu tuh wak Mia bisa lihat Mia lagi duduk di kamar Tapi Mia ini juga bisa lihat kalau Mia ini lagi duduk di suatu ruangan kosong yang gelap dan hitam Dan satu-satunya barang yang Mia lihat di ruangan hitam itu adalah kursi besi Yang Mia duduki pada saat itu Padahal posisinya waktu itu Mia ini lagi duduk lesehan aja gitu di atas kasur Dan lama-kelamaan wak Mia pun akhirnya ngerasa woy ini ada gak beres ini ya kan Mia cobalah lihat ke sekelilingnya dan tetap coba untuk tenang wak Dan setelah hampir 30 menit si Mia ini melihat dua dunia ini Mia ambil handphonenya yang memang berada di sampingnya Waktu itu Mia ini langsung lah chat teman perempuannya yang berinisial A Nah A ini indie home wak dan diberi gift gitu lah sama Tuhan Dan paham sama hal-hal mistis gitu Mia ceritalah sama si A ini kan apa yang dia alami sambil nangis Dan gak lama setelah itu A ini pun membalas dan menyuruh dia Udah Mia kok tenang aja kok tetap harus berdoa Di satu titik akhirnya Mia ini ngerasa apa yang dia lihat itu betul-betul aneh wak Wah ini gak beres ini udah aneh ini gak beres ini Dia pulang-sulah keluar dari kamar kan Dan lari ke teras belakang rumah Di teras itu Mia duduk lah di kursi kayu Sambil nunduk terus setan lagi sama si A Mia mulai ini ngejelasin lagi apa yang dia alami Dan dia rasakan saat berada di dua dunia tadi itu loh Tapi wak di saat si Mia ini coba cerita lagi Tiba-tiba Mia berada di situasi yang sama lagi Dimana Mia kembali melihat ruangan gelap tadi itu loh hitam tadi tuh ah Nengok itu lagi dan posisinya Mia itu lagi duduk di kursi besi yang sama Padahal dia lagi duduk di kursi kayu dikat teras ya kan Tapi kali ini ada yang beda wak Kali ini Mia melihat ada orang di depannya Hanya ada satu orang Dia membelakangi Mia Dia perempuan semua bajunya hitam sampai bawah baju terusan gitu Rambutnya rapi gitu ke belakang panjang gitu Sampai sesiku tangannya kira-kira Pas Mia lebih perhatiin lagi siapa perempuan itu Tiba-tiba Mia langsung gak bisa lihat lagi itu ruangan gelap itu ah Dan dengan jelasnya Mia cuma bisa lihat keadaan teras rumahnya lagi Kayak Mia tuh kelempar dari ruangan gelap dan balik lagi ke teras gitu loh ah Mia makin deg-degan lah waktu itu Dan Mia langsung pegang kursi yang dia dudukin tuh ah Kursi kayu tuh ah Buat ngecek nih kursi yang kududukin nih kursi kayu apa bukan kursi besi Eh kursi kayu kok Abis itu Mia chat si A lagi tuh cerita lagi sama si A Wih barusan aku gini-gini Si A pun bilang udah kamu tenang aja Banyakin doa Banyakin doa Mia katanya Abis itu Mia nih coba diam kan Dia coba tenang tuh Mia ingat Tuhan lagi Mia ingat Tuhan lagi Dan abis si Mia yang udah mulai tenang Mia masuk lah ke dapur buat beres-beres Maksudnya biar dia bisa mengalihkan pikirannya dari apa yang baru aja terjadi itu loh wak Mia waktu itu langsung lah nyuci piring Dan pas lagi nyuci piring ini Tiba-tiba Mia masuk lagi ke ruangan gelap itu Dan kali ini perempuan itu gak ada di depannya Mia wak Tapi ada di samping kanan dan kirinya Mia Ini mungkin perempuannya pindah kanan pindah kiri gitu lah Mungkin maksudnya Antara dua orang atau memang dia pindah kiri pindah kanan Itu yang diingat sama Mia Dan waktu itu gak cuma berdiri aja Perempuan itu pun berbisik Bunuh gores lengan Bunuh gores lengan Mia waktu itu terpaku wak Dia gak bisa jawab si perempuan itu Dia juga gak bisa lihat muka si perempuan itu kayak apa Karena dia berbisik pas kali disampingkan si Mia wak Mia cuma bisa lihat ke depan dengan posisi duduk di kursi besi tuh wak Terus Mia gak tau berulang kali atau berapa kali si perempuan itu ngomong hal yang sama ke Mia Bunuh gores tangan buru gores tangan tuh Sampai tiba-tiba Mia ini tersadar Dan dia kaget ternyata ada pecahan gelas di tangan kirinya wak Dan Mia ini hampir menggores lengan kanannya Dan disitu Mia langsung lepar pecahan gelas itu kan Dan dia langsung bilas tangannya dan masuk ke kamar Nah waktu si Mia ini masuk ke dalam kamar lagi wak Ternyata di kamarnya itu ada mbak sepupunya Mia Kita panggil aja namanya mbak April ya Mia pun agak sedikit tenang lagi karena dia ada temen ngobrol nih Mia pengen kali keluapin hal aneh yang dia alamin di hari itu wak Mia dan mbak April pun ngobrol Dan obrolan mereka waktu itu bukan ngebahas topik yang aneh itu dulu Mereka masih ngobrol-ngobrol santai aja tuh Nggak pas lagi ngobrol santai ini lagi-lagi wak Tiba-tiba si Mia ini masuk lagi ke ruangan hitam tuh wak Dan kali ini perempuan itu muncul lagi Dan ada di depannya si Mia wak Betul-betul berdiri depannya si Mia Si perempuan itu berdiri sementara Mia ini masih duduk di kursi besi itulah Dan kalian tau gimana wajah si perempuan itu? Wajahnya kayak mana? Wajah perempuan itu Plek ketiplek Plek ketiplek menyerupai Mia Malah bisa dibilangnya perempuan itulah Mia Wajah bentuk badannya semuanya kayak Mia wak Pokoknya kayak kita lagi liat diri kita sendiri depan cermin Atau lagi liat kembaran identik kalian ya Kalau kalian kembaran Padahal Mia anak tunggal gak punya kembaran Tapi yang berbeda dari perempuan itu apa wak? Dia tuh lebih sedikit putih aja gitu kulitnya Mia gak tau itu pucat apa kayak gimana Tapi yang jelas kulit perempuan itu lebih putih lagi dibanding dia Dan sepertinya wanita itu keliatan lebih tua 1 atau 2 tahun dari Mia lah wak Mia liat wajahnya, matanya, hidungnya, mulutnya, semuanya Diliat pokoknya semuanya tuh sama kayak Mia Nah bingung kalian kan? Sama aku pun bingung Apalagi si Mia yang waktu itu ngalamin kejadian langsung ya kan? Mia waktu itu jelas langsung kaget lah Dan dia benar-benar gak tau harus gimana Ini kenapa ada aku disini? Kamu siapa? Kamu aku atau kamu bukan? Kayak gitu tapi gak bisa ngapa-ngapain Dan tiba-tiba si perempuan ini jalan lah ini mendekat ke arah Mia kan? Tuh senyum dia Senyumnya lebar wak kata Mia Tapi seram kali Senyumnya tuh gak sampe ke atas pipi sini enggak Tapi lebar senyuman itu sampe segaris hidung Entah ya saya sini ya Jalan dia mendekat kan? Jalan mendekat sampe senyum tuh Dan pas si perempuannya udah kayak cuma sejengkala ya jaraknya sama Mia ini Dia pegang-pegang wajahnya Mia Aku ambil alih ya? Katanya Dan abis itu perempuan tuh hilang kok Hilang! Dan yang Mia tau setelahnya adalah Mia ini berada di ruangan hitam itu sendirian Lagi duduk sendirian Tapi anehnya kali ini Mia bisa liat Si perempuan tadi yang ada di depannya tadi lagi ngobrol sama mbak April Dan Mia cuma bisa duduk Eh gitu ngeliat mereka ngobrol Ini buat kalian yang denger pasti aneh kali kan wak? Aku aja baca kisah Mia ini Hah? Kayak insidius Insidius 2 kurang lebih lah Tapi ini buah yang dialamin sama Mia wak Kok bisa-bisanya? Bisa-bisanya? Itu perempuan tadi yang ngobrol sama mbak April Bukan aku! Nah kenapa si Mia ini liat si perempuan itu lagi ngobrol sama mbak April Mia ini teriak-teriak tuh Mbak! Mbak! Itu bukan Mia! Itu bukan Mia! Kata teriak dia Tapi yang jelas gak ada yang dengar Gak ada yang ngeliat Atau gak ada yang sadar Kalau si Mia ini lagi masuk ke dunia lain Dan di saat Mia lagi panik ini Mia ngeliat si perempuan itu udah gak ngobrol lagi sama mbak April kan Tapi kali ini Mia liat perempuan itu berdiri dan melakukan aktivitas hariannya Mia Kayak nyapu, bersih-bersih, nyuci piring Pokoknya perempuan itu seperti mengambil alih kehidupannya Mia wak Mia waktu itu cuma bisa nangis dan gak tau lagi harus gimana Mia cuma bisa duduk di kursi besi itu wak Dia mah dia gak bisa bangun sambil nengok perempuan itu ngelakukan semuanya Tapi ini wak ya Tapi tiba-tiba ada hal yang Mia sadari Mia tiba-tiba tersadar dan terfikir bahwa ternyata selama ini Mia ini melihat dari sudut pandang si perempuan itu Jadi pas Mia yang ngerasa hal-hal aneh tuh wak Yang dia tau dia lagi masak tapi dia gak ngerasa masak Yang dia lagi ngelamun tapi dia ini bukan ngelamun Jadi selama ini badannya Mia ini kayak udah diambil alih sama si perempuan itu Jadi selama ini Mia itu ada di belakangnya si perempuan itu dan melihat semuanya Si perempuan itu yang melakukan semua aktivitas harian Mia Mia seperti dihalangi bisa ngomong buat gerak gitu wak Jadi semua hal yang ada di badannya Mia ini dia yang kuasain gitu loh Mia cuma bisa diam dan lihat aja Dan makin lama Mia ini makin yakin kalau si perempuan itu ya memang aku Dan aku itu tuh aku Tapi aku juga ada disini duduk nih Nah karena saking bingungnya si Mia waktu itu wak Mia sempat terpikir apa aku nih kepribadian ganda Atau Mia ini sebenarnya ada dua Atau jiwanya aku ini kebelah apa kayak gimana sih Yang jelas waktu itu Mia sadar disitu dia lagi duduk di ruangan hitam gelap Tapi Mia juga lagi disana melakukan semuanya Dan disana si Mia udah kayak kebingungan kali ini ya Tiba-tiba Tiba-tiba Mia merasa kaget Dan Mia ngerasa baru kayak ngebuka mata Dan tiba-tiba lagi si Mia ini Mia ini balik lagi ke posisi duduk di teras belakang rumah Dan itu posisinya lagi hujan deras angin kuat Jadi dia balik lagi pas dia baru keluar kamar pertama Tadi tuh waktu lagi chatan sama si A Dia kebangun dia lagi terduduk di kursi belakang itu Jadi yang waktu dia masuk lagi cuci piring Mau nyayat ini Apa maaf Ketemu Mbak April ngobrol Ketemu si kawan itu Kayak keskip mundur lagi ke kamar belakang Tiba-tiba dia buka mata Tau-taunya udah di teras belakang Dengan posisi yang sama waktu dia pertama kali tadi tuh Mia nyadar kayak gini langsung tejung kok Lemas kali keringetan Sesak nafas deh wak Dan rasa badan itu kayak gak karuan kali lah pokoknya Kalian lah coba kalau kayak gitu Dia coba atur nafas ya kan Apa yang baru ku alamin tadi Apa yang baru ku alamin Syok lah wak Dan setelah berhasil ngatur nafasnya ini Mia langsung liat handphone Yang memang udah dia pegang dari tadi Mia cek juga Dan ternyata Mia masih chatan juga sama si A Ternyata si A ini dari tadi nyariin Mia Karena Mia gak balas chatnya wak Dan bilang dia ini lagi cari bantuan gitu loh Dan juga lagi ngirimin bantu Eh bantu ngirimin doa Dari kosannya dia Dan untungnya doa itu lah wak Yang berhasil membantu si Mia ini untuk balik lagi Habis itu baru lah si Mia ini langsung bilang Dan ceritain semuanya sama si A Dan respon A saat itu adalah Apa yang dilihat sama kamu itu Mia Adalah korinmu Si A ini pun langsung ngebantu Mia Supaya korin jahat itu lepas dari Mia Dah sekarang kamu langsung bersih-bersih mandi ya Kata si A langsung lah dia pergi mandi Bersih-bersih semua badan kan Mia doa bentar dan Mia langsung nyari Mbak April tuh loh Karena untuk beberapa waktu dia gak mau sendirian di rumah Dan Alhamdulillahnya setelah itu Mia di malamnya bisa tidurnya nyawa Cuma pas paginya badan kerasa gak enak kali Kayak kaku gitu Tapi sekarang yang jelas Alhamdulillahnya sudah baik-baik aja Wah itu tadi cerita dari Mia wak Epik kali gak sih Mungkin buat beberapa diantara kalian kok oke aneh ya Tapi menurut Mia inilah yang dia alamin wak Makanya dia mau bercerita sama kita Terbayang gak sih sama kalian Kalian ini ada di dalam tubuh kalian sendiri Dan kalian lihat ada diri kalian yang lain Di tempat lain Di depan kalian Tapi kalian gak bisa ngapa-ngapain Jadi semacam ada dua jiwa dalam satu tubuh gak sih Ya Allah Serem kali Gak kebayang gak aku kalau jadi si Mia tuh kayak mana Makasih banyak ya Mia ya Terima kasih banyak sekali lagi Salam buat orang rumah Oke 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 jadi itu tadi cerita Mia Gimana menurut kalian Buat kalian yang juga pengen berbagi pengalaman horornya Bisa langsung kirim aja Cerita kalian serapi mungkin Seapa adanya mungkin Kami beli bawah ini Dengan subjek kisah hororku Sertakan juga nomor whatsapp atau instagram kalian Biar kami gampang hubungin kalian ya Dan udah Jadi kayak gitu tadi videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk dida dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu Informasi menarik dan menegangkan Dari channel aku See you next video Bye